Lord Harry Maguire Lovers Oke, sekarang kita akan kembali memainkan tim yang ada Lordnya Lord Harry Maguire Dan disini kita akan langsung saja memainkan laga yang percobaan Ini versi yang offline dari E-Football 2009-2022 Oke, sekarang kita akan memainkan CMU lagi Dan sebagai bentuk solidaritas Gue pakai jersey Barcelona Sesama tim yang puasa gelar tahun ini Oke, teman-teman Sekarang Lord Harry Maguire akan menjadi penting pertahanan terakhir Dari Manchester United Kita akan pilih lawannya apa, teman-teman Oke, kita memilih Barcelona lagi Ya, karena sama-sama puasa gelar tahun ini Dan Lord Harry Maguire akan menjadi benteng pertahanan terakhir Seperti apa benteng pertahanan terakhir itu? Ya, tentunya Si Lord ini akan menggantikan David Degea menjadi seorang keeper Oke, teman-teman Kita akan mulai Si Lord tidak terlihat di layar masuk Jadi, kayaknya pemain-pemain Barcelona teman-teman Oke, sekarang ini sudah fix Lalu kita akan masuk ke dalam taktik Kalau tidak salah ini Masih loading, teman-teman Oke Lord Harry Maguire akan menggeserkan Menggantikan posisi Degea Jadi benteng pertahanan terakhir Langsung saja kita akan gantikan Kita tetuker saja, teman-teman Kadang-kadang si David Degea ini masih Kayak seolah-olah dia Seolah-olah dia lebih baik dari pada role Dia sering marah ke Lord Harry Maguire Sekarang saatnya Harry Maguire Lord Harry Maguire akan menunjukkan bahwasannya Dia bisa menggantikan posisi David Degea Oke, kita akan ambil Ronaldo juga Kita masukkan depan, teman-teman Oke, ada Cavani Ada Sepertinya Ronaldo lebih baik di sini Cavani Kita Mungkin begini saja lagi guys ya Nggak usah lama-lama Kita akan Langsung mainkan Karena tujuan kita adalah Harry Maguire Oke Mana ini sih Lord Kita lihat Mana Lord 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 akan menggantikan Posisi David Degea Teman-teman Oke Bukan menggantikan sih Teman-teman ini lebih persisnya adalah Menggantikan peran David Degea Karena Selama ini Seperti Degea itu seperti Sangat-sangat Menyinggung Lord kita Teman-teman ya Sangat menyinggung Lord Harvey Maguire Seperti Dia tidak bisa bertugas Gitu hanya Dan David Degea Seolah-olah menjadi benteng pertahanan terakhir Padahal Sesungguhnya benteng pertahanan terakhir Itu adalah Lord Harvey Maguire Dan kali ini Si Lord Si Lord Akan Menjadi benteng pertahanan terakhir Menjadi Keeper Teman-teman Oke Apakah Kita Akan kebobolan Dengan Lord Heavy Sebagai Keepernya Oh Riko Nesukimasu Yurushiko Nesukimasu Oke Kita akan Kita menggunakan Komentator Jepang Kali ini Oke Agak sedikit patah-patah Tapi Oke Sudah lancar lagi Teman-teman Oke Oke Tung Gol Shooto Shooto Gol Teman-teman Oke Oke Tidak Luar biasa Teman-teman Oke Karena ini adalah Harunya Si Lord Harvey Maguire Kita biarkan Barcelona Membalas serangan Terlebih dahulu Silahkan Anda Membalas serangan Oke Kita kasih lagi Bolanya ke Barcelona Kita tendang saja Sejauh Silahkan Barcelona Untuk menyerang Saya bersilakan Sejauh Ke Gavi Obameyang Oke Si Lord Langsung mau nyambar saja Teman-teman Dan itu sepertinya Tadi berbenturan Dengan Deheya Kita tendang lagi Ke arah jauh Kalau gini Malah masuk lagi Guys Wah Ini masuk lagi Shooto Shooto Cannibal Si Cannibal Ladi Kok ada yang pemain Namanya Cannibal Guys Oke Kita biarkan Teman-teman Apakah Si Harvey Maguire Ini Benar-benar Seorang Lord Oh Wih Ush Ush Hampir saja Teman-teman Hampir saja Si Lord Kecolongan Oke Lord Akan Mengoper Teman-teman Ternyata Lord Masih Tetap Lord Teman-teman Jadi Keeper pun Masih Salah Umpan Teman-teman Ini Aduh Gimana Si Lord Ini Oke Oke Lord Iya Sangat Apik Teman-teman Si Lord Oke Kita Kembalikan Bolanya Ke Barcelona Silahkan Karena Kami disini Punya Lord Harvey Maguire Sebagai Keeper Oke Lord Tidak terjangkau Teman-teman Oleh Lord Oke Kita lanjutkan Teman-teman Si Lord Ini Kita Oke Ini Sudah benar Opernya Oke Kita Buang Jauh Silahkan Barcelona Menyerang Lagi Si Langlet Sergio Basket Gapi Perantores Oke tuh kepencet lagi guys tadi guys oke kita lihat aksi si Lord untuk menghentikan oh ternyata pendek saja oke kita lempar jauh lagi oke oke kita perikan lagi ke Barcelona tambah waktu 1 menit ini adalah pentas dari si Lord kita akan serahkan beberapa kedua sepenuhnya kepada Barcelona kita serahkan sepenuhnya kepada Barcelona untuk menyerang guys dan si Lord ini akan menjadi penting pertahanan terakhir dari Manchester United oke kita persilahkan ke Barcelona untuk menyerang oke oke si Lord 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 berhasil 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 menahan tendangan dari sepat tadi lagi lagi Lord oke selama ada Lord maka Gawang pun akan bertindak sendiri teman-teman oke seolah-olah Gawang bergeser seolah-olah Gawang Gawang tidak bisa dibobol karena ada Lord Harvey Maguire disini oke kita persilahkan kembali Barcelona untuk menyerang silahkan oke oke Lord mana Lord ini kelamaan ini Barcelona nya ini terlalu lama menggocek padahal oke syuto oh masuk teman-teman aduh Lord gagal teman-teman kita lihat sebenarnya Lord sudah bisa membaca ya teman-teman akan tetapi tidak bisa dicagou teman-teman oke kita saatnya kita oh salah umpan si DKO pun ternyata bulundar teman-teman sebagai back ya ternyata di HP tidak bisa menggantikan seorang Lord Harry Maguire di posisi Lord tadi si DKO ya si DKO salah umpan teman-teman salah memberikan bolanya ke pemain ke pemain Barcelona si David itu tidak bisa menggantikan peran Lord oke kita biarkan kembali coba teman-teman si mana si David DKO itu kan David DKO David DKO tidak bisa membendung serangan tadi teman-teman tadi David DKO kalau tidak salah itu di central back oh si David DKO cuma peliling-peliling teman-teman si Lord bisa mana face bola Lord Lord adalah penting pertahanan terakhir sesungguhnya tapi ternyata kebobolan lagi teman-teman oleh oleh apa yang aduh gimana ini teman-teman begitu mudahnya oke eh ini kok jadi gue tadi udah mengarahkan si David DKO ini untuk mengoper ke depan tapi entah kenapa jadi ke belakang oke kita akan mungkin kita akan oh ini gak gue bisa oh taktik permain mungkin kita akan memposisikan si David DKO ini seperti kemarin Harvey Maguire sebagai penyerang ya teman-teman disini mungkin ya coba apakah dia bisa mencetakol seperti Harvey Maguire atau tidak kita lihat sama-sama teman-teman kita ganti lagi disini oi kok mancet oke oke kita lanjutkan oke oke kita buang bolanya dulu eh ini langsung ganti otomatis oh iya langsung ganti otomatis teman-teman ternyata posisinya oke 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 apakah si David DKO ini bisa mencetakol seperti di video sebelumnya oke David DKO sudah menerima bolanya ya teman-teman oke kita coba apakah si David DKO ini bisa mencetakol kita bawa lagi jajak bawa terus oke eh sangat susah mulai waktu bertanya kita coba syuto syuto ternyata tidak bisa teman-teman eh tenang saja ada Lord disitu Harvey Maguire Harvey Maguire oh mana si David DKO ini coba bisa gak kayak Lord Harvey Maguire ternyata belum oh karena mungkin ini hanya si 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 David DKO berganti posisi hanya sebentar untuk menjadi penyerang maksud saya seperti yang dilukurkan oleh Lord Harvey Maguire di video sebelumnya menjadi penyerang dan ternyata si Harvey eh si David DKO hanya hanya lari-lari saja tadi teman-teman tidak bisa berkontribusi apapun seperti Lord yang ketika menjadi seorang penyerang dan begitu kan menjadi seorang back ternyata tadi ada beberapa kali blunder dari seorang David DKO jadi itu memutihkan rasanya adalah Lord Harvey Maguire bisa menggantikan posisi David DKO dan ternyata David DKO masih blunder dan tadi David DKO kita lihat tidak bisa mengejar bola dan akhirnya mengarah ke ke arah si Lord kita Lord Harvey Maguire dan ternyata si Lord itu bisa menepis bola dari David DKO oke mungkin itu saja video kali ini dan kalau di channel yang lain itu biasanya mengingatkan untuk share subscribe like komen gitu ya udah itu mudah lama teman-teman dan kita akan bertemu di episode berikutnya seperti apa lagi pertandingan pertandingan yang akan dimainkan oleh Lord ini apakah kembali Lord ini akan menantang David DKO mungkin sepertinya akan akan apa ya namanya David DKO akan menggantikan posisi Lord seperti di video berikutnya menjadi seorang penyerang dan David si Lord Maguire ini akan menjadi geaper mungkin seperti itu ya teman-teman komen aja maunya teman-teman seperti apa oke see you in the next video